oke selamat malam ini teman-teman kva belum datang saya akan coba hubungi untuk segera masuk kelas ya selamat menikmati 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 dengan play record selamat menikmati 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 pada hari ini selamat menikmati 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 karena muatan listrik pada elemennya tidak dapat diisi lagi dimana ini merupakan batang karbon ini merupakan kutub positif dan yang dibungkus seng ini ya Zn ini merupakan kutub negatif dan disini merupakan elemennya yang terdiri dari larutan elektrolit yaitu ammonium klorida NH4Cl dan mangan diosida atau MnO2 biasanya elemen kering itu kekuatan listriknya hanya mencapai 1,5 volt pertama kali ditemukan oleh leak lens kemudian dikembangkan dalam bentuk batu baterai seperti sekarang yang kita kenal yang kedua itu aki aki ini merupakan sumber energi listrik yang berasal dari energi kimia jadi perubahan energinya itu berarti dari zat kimia menjadi energi listrik nah dalam aki ini tersusun atas batang timbal dan batang timbal dioksida yang dicelupkan dalam merotan asam sulfat atau H2SO4 encer sebelum digunakan aki ini harus diberi muatan listrik terlebih dahulu dan aki ini berbeda dengan batu baterai kalau batu baterai tadi kan dia termasuk elemen kering kalau elemen kering dan dia disebut juga sebagai elemen primer karena tidak dapat diisi ulang sementara kalau aki ini merupakan elemen sekunder dia ketika muatan listriknya habis dalam larutannya dia dapat diisi ulang oke sumber listrik selanjutnya adalah dinamo sepeda pola kerjanya ketika ban sepeda berputar kepala dinamo yang ditempelkan pada ban akan berputar ini kepala dinamo ini nah maka akan menyebabkan magnet ini juga ikut berputar dan kumparannya juga ikut berputar kumparan ini yang akan menghasilkan energi listrik oh ini denaila belum masuk saya tunggu sebentar oke saya nyalakan mikrofonnya dulu sebentar ya denaila ya ini baru loading oke sudah selamat malam denaila halo selamat malam denaila bisa dengar suara saya apa kabar dek hari ini sehat semoga selalu sehat ya hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin mata pelajaran ilmu pengetahuan alam nah sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya ini saya sedang mengulas ya tadi karena saya pikir ada telat jadi saya sudah mengulas untuk beberapa sumber energi jadi denaila nanti bisa menyesuaikan ya oke nah sumber energi selanjutnya itu sel surya dan sel surya ini memanfaatkan energi panas dan cahaya matahari ya yang terakhir sumber energi adalah dari nuklir nuklir ini penggunanya sebagai sumber energi tidak menimbulkan polusi tetapi perlu diwaspadai ketika terjadi kebocoran karena ketika terjadi kebocoran dia dapat menyebabkan cacat tubuh dan juga kematian oke ini Mbak Siti sudah masuk juga saya sapa dulu selamat malam Mbak Siti Mariam bisa dengar suara saya ini mikrofonnya saya matikan ya kalau tidak ada suara coba saya hidupkan mikrofonnya dulu sebentar halo Mbak Siti bisa dengar suara saya ya Mbak selamat malam ya Mbak gimana Mbak kabarnya hari ini Alhamdulillah menyesuaikan ya Mbak ya ini saya sedang mengulas materi yang kemarin tentang energi listrik sebelum saya masuk ke materi selanjutnya ya ini Mbak Enci juga sudah masuk saya sapa dulu selamat malam Mbak Enci oke ini biar suaranya tidak tabrakan jadi saya ini ya matikan mikrofonnya nanti teman-teman kalau seandainya ada pertanyaan boleh rush your hand disitu ada tombolnya ya atau mungkin langsung lewat chat boleh oke Mbak Enci ini saya mencoba nyalakan tapi loading terus saya lanjutkan saja Mbak Enci ya nah selanjutnya tentang rangkaian listrik kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup rangkaian seri dan rangkaian plarel kalau rangkaian terbuka itu contohnya pada saat center mati kalau rangkaian tertutup itu saat center dinyalakan kalau untuk rangkaian seri itu cirinya lampunya itu berderet seperti ini jadi jika salah satu kabelnya putus otomatis semua lampu juga mati kalau salah satu lampunya mati jadi semuanya juga ikut mati ini rangkaian seri nah kalau untuk rangkaian paralel rangkaiannya lampunya ini dia sejajar seperti ini dia berbeda dengan seri jadi jika ada salah satu kabel putus contohnya disini nah lampu yang berada disini dan juga disini ini tidak ikut maaf bukan disini ya kalau disini yang atas ini ikut mati ya yang ini ikut mati gimana sih oh ini kan otomatis kalau disini putus yang sini ikut mati tapi ini tetap nyala kalau yang putus disini yang atas ini tetap nyala yang bawah juga nyala ini kelebihan dari paralel untuk nyala lampunya jadi banyaknya lampu tidak berpengaruh ya jadi nyalanya tetap terang kalau seri semakin banyak lampu yang dipasang maka nyalanya akan semakin redup oke saya lanjutkan nah ini tentang rangkaian bukan maaf listrik statis listrik statis ini adanya ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda jadi contohnya kemarin penggaris yang digosok-gosokkan kepada kain wool atau di rambut ya nah sampai panas kemudian kita dekatkan dengan serpihan kertas maka serpihan kertas itu akan menempel pada penggaris oke mbak tidak apa-apa nah disitu menunjukkan bahwa dalam penggaris itu terdapat muatan listrik ini artinya setiap benda memiliki muatan listrik dimana muatan listrik itu ada yang positif dan ada yang negatif kalau muatan listrik positif itu disebut dengan proton kalau muatan negatif disebut dengan elektron nah jika benda jumlah muatan positifnya lebih banyak maka benda itu bermuatan positif kalau muatan negatifnya yang banyak dia otomatis bendanya bermuatan negatif tetapi kalau jika jumlah proton dan elektron ini sama benda itu bersifat netral nah ini pola tarik menarik untuk benda bermuatan negatif itu tarikannya menuju pusat benda kalau yang positif itu kebalikan dia menuju ke luar benda luar pusat benda nah jika benda muatan positif bertemu dengan benda muatan negatif dia akan mengalami tarik menarik seperti ini kita lihat tapi kalau jika bendanya itu bermuatannya sama contohnya ini ada positif ketemu positif dia akan tolak menolak begitu juga dengan negatif bertemu dengan muatan negatif dia akan tolak menolak nah selanjutnya kita akan masuk ke materi yaitu tentang konduktor dan isolator listrik pada semester kemarin teman-teman yang lama itu sudah belajar tentang konduktor panas dan isolator panas konsepnya untuk konduktor dan isolator listrik ini sama kalau konduktor listrik itu merupakan benda yang dapat menghantarkan alus listrik jadi jika ada arus listrik benda tersebut dapat mengalirkan contohnya ini saya punya sumber listrik di sini ini sumber listrik nah jika benda itu benda konduktor contohnya saya ambil besi ini adalah batang besi kita tempelkan dengan sumber listrik oh ini mbak mbak ningsi masuk saya sapa dulu selamat malam mbak ningsi selamat datang di kelas ya mbak ya nanti mbak ningsi ini menyesuaikan ya oke nah ini merupakan sumber listrik dan ini adalah ada batang besi saya kasih tulisan besi karena besi ini dia merupakan konduktor listrik makanya arus listrik yang berasal dari sumber listrik ini dapat dialirkan atau dihantarkan oleh besi jadi ketika kita pegang ini tangan kita seandainya ya kita pegang di sini kita bisa merasakan adanya aliran listrik selamat malam juga mbak ningsi nah contohnya benda-benda konduktor listrik ini ada besi tembaga aluminium seng dan air oh ini masri juga masuk saya sapa dulu selamat malam selamat datang masri ini masri dapat menyesuaikan ya nanti yang ketinggalan bisa play recordnya yang kedua tentang isolator listrik ya benda isolator listrik ini kebalikan dari konduktor yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan listrik kalau contohnya tadi ini seperti besi yang ditempelkan pada sumber listrik kalau kita pegang batang besinya di sini kita dapat merasakan kesetrum ya nah itu menandakan benda tersebut merupakan konduktor listrik tapi kalau isolator nah ini contohnya adalah sumber listrik ya dan ini ada benda dan benda ini merupakan isolator saya ambil contohnya adalah kayu kayu ini adalah aliran listrik jadi ketika kita memegang kayu itu di ujung yang sebelahnya kita tidak dapat merasakan adanya aliran listrik karena kayu ini merupakan benda isolator listrik yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan alis listrik contoh lain selain kayu benda-benda isolator itu seperti karet kain dan kaca ya nah dalam kehidupan sehari-hari benda isolator ini dimanfaatkan sebagai pegangan atau pembungkus alat-alat yang menggunakan listrik supaya kita dapat memegang alat tersebut ketika ada aliran listrik tanpa harus ke setrum ya contohnya kabel listrik itu kan dia dalamnya tembaga nah dia dilapisi oleh lapisan plastik hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sengatan listrik ya ketika kabel tersebut kita gunakan kita colokan pada stop kontak ya yang kedua contoh lainnya itu seperti setrika nah pada pegangan setrika itu terbuat dari kayu atau dari ganggang plastik selain ini ya dapat menghindari panas kan setrika itu kan kalau kita gunakan kan panas nah selain menghindari panas ganggang tadi juga berfungsi untuk menghambat agar listrik tidak mengenai manusia ketika menggunakan setrika listrik untuk konduktor dan isolator listrik ada yang ditanyakan teman-teman ada pertanyaan tidak ini mikrofonnya saya matikan ya jadi saya tidak ini jadi bisa dijawab lewat chat bagaimana ada pertanyaan untuk konduktor dan isolator listrik sekedar info ya kalau di isolator dan konduktor panas di materi yang sebelumnya kaca ini termasuk konduktor panas ya kaca nah ini kalau di listrik kaca ini dia termasuk isolator jadi jangan terbalik ya dia termasuk konduktor panas konduktor panas tapi kalau untuk listrik dia termasuk isolator untuk kaca oke tidak ada ya saya lanjutkan nah selanjutnya itu tentang perubahan energi listrik nah energi listrik itu banyak dimanfaatkan bagi kehidupan manusia ya seperti kita sehari-hari kan setrika pasti menggunakan energi listrik mesin cuci kipas angin AC televisi komputer dan masih banyak lagi ya nah semua benda-benda tersebut pasti menggunakan atau memanfaatkan energi listrik supaya dapat digunakan oleh kebutuhan manusia nah setiap benda memiliki perubahan energinya masing-masing nah ini yang pertama di sini perubahan energi listrik menjadi panas nah kira-kira benda apa yang menggunakan sistem perubahan energi listrik menjadi panas saya kasih contoh yang pertama itu setrika ya nah ketika kita menggunakan setrika kita mencolokkan kabelnya itu kan ke stop kontak nah semakin lama tadi setrika itu akan semakin panas nah ini terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas selain setrika juga ada rice cooker rice cooker ini perubahan energinya sama yaitu perubahan dari energi listrik menjadi energi panas rice cooker ada ada lagi mungkin teman-teman bisa membantu contoh alat rumah tangga di sekitar kita yang menunjukkan perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas ada yang bisa membantu selain setrika dan rice cooker ini bisa dengar suara saya ya coba saya cek di mbak siti halo mbak siti bisa dengar ya saya nyalakan semua mikrofonnya selain setrika dan rice cooker teman-teman yang merupakan perubahan energi oh enggak ada ya ini mbak ningsi saya enggak bisa menghidupkan mikrofonnya mbak tapi yang lain jelas ya suara saya ya oke amin oke saya balas mbak ningsi dulu oke mungkin bisa dicoba lockout dulu ya mbak oke oke nah ini kok tidak ada yang membantu oke selain setrika dan rice cooker saya tambahkan lagi contohnya benda di sekitar kita yang merupakan perubahan energi listrik menjadi panas itu seperti dispenser dan juga kompor listrik dispenser dan kompor listrik nah yang kedua perubahan energi listrik menjadi cahaya kira-kira benda apa yang memerlukan energi listrik terus dia menjadi cahaya itu benda apa di sekitar kita bisa mungkin dibantu lampu ya benar sekali nah lampu ini merupakan perubahan energi listrik menjadi cahaya oke nah selanjutnya perubahan energi listrik menjadi oh maaf yang ketiga ini saya salah ya ini seharusnya energi listrik menjadi energi gerak ya konsepnya sama kira-kira apa teman-teman benda-benda di sekitar kita yang perubahan energinya dari energi listrik menjadi gerak satu dua oh ini saya ketiknya yang untuk energi ini saya corek ini sampai dua kali ya oke untuk perubahan energi listrik menjadi energi gerak ini salah satu contohnya adalah seperti kipas angin kipas angin ini merupakan oh ini Mbak Hermi masuk saya sapa dulu selamat malam Mbak Hermi selamat datang Mbak Hermi ini mikrofonnya hanya sebagian yang bisa nyala kipas angin selain kipas angin benda di sekitar kita yang merupakan perubahan energi listrik menjadi energi gerak adalah mixer Waalaikumsalam Mbak gimana kabarnya Mbak oke Mbak Hermi menyesuaikan ya sudah jangan bertengkar oke saya lanjutkan ya nah selain saya ulangi perubahan energi listrik menjadi energi gerak selain kipas angin itu ada mixer dan juga mesin cuci nah selanjutnya yang terakhir untuk perubahan energinya ini energi listrik menjadi bunyi ya ya benar ya benar ya benar sekali masri selain bisa dibantu contohnya untuk perubahan energi listrik menjadi energi bumi bunyi ini sembari teman-teman mencari contoh perubahan energi listrik dari energi listrik menjadi energi bunyi saya lock out sebentar karena sinyal saya merah oke halo ini-ini ibu-ibu malah menggosip saya matikan saja mikrofonnya daripada menggosip ya untuk oh ya mbak Enci tepat sekali masri ya televisi ini ada di atas yang radio ini mbak Ningsih radio televisi selain radio televisi apa lagi radio televisi TV ya ada juga oh tap recorder ya tap recorder ada juga bell listrik ini merupakan contoh benda yang perubahan energinya dari energi listrik menjadi bunyi oke sampai sini ada pertanyaan teman-teman toa toa ya bisa jadi mbak mas itu contohnya ekstrim sekali toa oke kita coba latihan ya oke nomor satu kita coba kerjakan bersama nomor satu benda yang dapat menghantarkan listrik dinamakan apa ada yang bisa menjawab saya tunggu jawabannya konduktor oke denailah konduktor ya konduktor listrik oke tepat sekali saya tulis dulu konduktor listrik oke nomor dua arul listrik pada senter dapat mengalir pada rangkaian kalau senter tadi rangkaiannya ada terbuka dan tertutup nah kira-kira kalau aliran listriknya ini dapat mengalir itu pada rangkaian terbuka apa rangkaian tertutup ada yang bisa jawab pada senter tertutup oke tepat sekali Mbak Hermie yang lainnya oke nomor tiga benda yang dapat menghasilkan arus listrik dinamakan benda yang dapat menghasilkan arus listrik dinamakan ada yang bisa masih ingat oh sebentar teman-teman saya lost connection saya lock out dulu sebentar masih loading halo teman-teman maaf ya tadi saya lost connection ya saya lanjutkan nomor tiga benda yang dapat menghasilkan arus listrik dinamakan ada yang bisa menjawab benda yang bisa menghasilkan arus listrik tidak ada oke kita jawab kita jawab bersama ya benda yang dapat menghasilkan arus listrik itu dinamakan kabel kabel ini dia sebagai penghantarnya masri ya kalau untuk yang menghasilkan arus listrik itu adalah sumber listrik ya di Naila benar tapi secara spesifik dinamo itu jenis sumber listrik tetapi ini kan pertanyaannya secara global ya benar tapi kurang kurang tepat ya di Naila ya kalau benar dinamo itu merupakan benda sumber listrik tetapi ini pertanyaannya secara general secara umum secara keseluruhan ya benda yang menghasilkan arus listrik adalah sumber listrik nah contohnya ada dinamo ada baterai ada aki ada generator ya yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya yang keempat lapisan seng pada baterai masih ingat ya tadi saya sempat mengulas baterai yang berfungsi sebagai nah tadi baterai itu ada dua kutub batang karbon dengan yang dilapisi seng nah kalau yang dilapisi seng ini merupakan kutub positif apa kutub negatif masih ingat masih ingat kutub lapisan seng pada baterai ini merupakan kutub positif apa kutub negatif ada yang ada yang masih ingat ya teman-teman yang lain batu baterai itu ada dua kutub yang pertama itu batang karbon yang kedua yang dilapisi dengan seng oke mbak Ning sih kutub negatif benar ya tepat untuk kutub bagian yang dilapisi seng itu adalah kutub negatif nah yang berupa batang karbon itu kutub positif nah yang kelima suatu mesin yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut suatu mesin yang mengubah energi mekanik dinamo oke mbak Hermi dinamo ada jawaban lain ada yang lain selain dinamo oh salah apa mbak Hermi kalau salah ada jawaban lain selain dinamo mbak Hermi mesin diesel ya mesin diesel atau disebut dengan generator ya oke nah sekarang ini pertanyaan pemahaman sekarang kita coba mengerjakan latihan soal ya jadi kita belajar banyak latihan soal karena sebentar lagi kan teman-teman akan menghadapi ujian nasional jadi saya mengajak teman-teman banyak latihan soal supaya nanti bisa lebih siap untuk menghadapi ujian nasional oke nah ini saya ada soal latihan pilihan ganda dan isian singkat untuk materi energi listrik kita coba kerjakan lagi bersama-sama ya untuk yang nomor satu untuk tulisannya bagaimana teman-teman kelihatan apa kurang besar saya cek salah satu oh bisa di zoom oke mbak saya zoom lagi oke sudah cukup besar apa kurang mbak oh kelihatan oke nomor satu ya oke lapisan seng pada baterai berfungsi sebagai kutub oh masri tidak ada gambarnya ya coba masri di lock out dulu baru masuk lagi yang lain ada soalnya mungkin masri bisa lock out dulu nanti masuk atau mungkin ditungguin baru loading oke tadi mbak hermi menjawab satu C benar sekali ya untuk lapisan seng pada baterai itu berfungsi sebagai kutub negatif kalau untuk kutub positif itu dia berupa batang karbon ya kalau ini khusus untuk baterai oh sudah ada ya masri ya nomor dua alat untuk mengukur hambatan listrik nah ini tadi saya belum menyampaikan itu adalah ohm meter itu untuk mengukur hambatan listrik kalau voltmeter itu digunakan untuk mengukur sebentar saya lupa voltmeter ini ya saya ampere meter dulu ya ampere meter ini digunakan untuk mengukur arus listrik kalau voltmeter ini saya lupa saya cek dulu sebentar sebentar ya teman-teman kalau meteran ini 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 alat ukur mengukur panjang panjang pendeknya tau kan meteran yang bisa ditarik di ulur itu nah ini untuk mengukur panjang pendek benda kalau meteran oke nah kalau untuk voltmeter itu dia digunakan untuk mengukur tegangan listrik ini untuk mengukur tegangan listrik mungkin teman-teman bisa dicatat supaya nanti bisa jadi tambahan informasi oke nomor tiga coba kita jawab bareng-bareng ya pada mesin cuci terjadi perubahan energi listrik menjadi panas listrik menjadi gerak listrik menjadi cahaya gerak menjadi panas oke yang lain bagaimana jawabannya untuk mbak Hermi ini jawabannya B mbak Mariam juga B mesin cuci oh masri juga B oke tepat ya berarti untuk mesin cuci itu perubahan listrik menjadi gerak selain mesin cuci contoh lagi perubahan listrik menjadi gerak apa selain mesin cuci ada kipas angin ya betul mbak Siti tepat ada juga mixer ya kipas angin juga mixer nah untuk listrik menjadi panas itu contohnya bendanya setrika setrika ada kompor listrik dispenser ada juga rice cooker nah kalau listrik menjadi cahaya itu contohnya lampu ya kalau gerak menjadi panas ini juga bisa contohnya setrika ini juga bisa termasuk gerak menjadi panas jadi semakin kalau kita menggunakan setrika ya kita akan colokkan dia akan perubahannya dari energi listrik menjadi panas nah tetapi kalau kita menggerakkan setrika itu digosok-gosokkan nah setrika ini menjadi lebih cepat panas daripada kita hanya mencolokkan setrika tersebut dan mendiamkannya menunggu nah ketika kita menggosokkan itu panasnya akan lebih cepat meningkat nah setrika ini juga termasuk energi gerak menjadi panas nah yang keempat benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut yang tidak dapat menghantarkan arus listrik A konduktor B isolator C energi D mekanik untuk coba saya cek tadi di atas oke nah oke yang tepat itu adalah isolator untuk kalau konduktor itu yang dapat menghantarkan arus listrik oke saya lanjut ke nomor 5 suatu mesin yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut tadi sudah kita kerjakan A baterai B aki C generator D setrika oke generator pada pintar-pintar ya teman-teman ini soalnya sangat mudah sekali ya kalau memperhatikan insya Allah pasti bisa mengerjakan nah nomor 6 berikut ini benda-benda konduktor adalah konduktor ya dia dapat menghantarkan listrik A plastik kaca B kaca kayu C besi baja D kayu plastik yang dapat menghantarkan listrik konduktor yang mana yang C benar besi dan baja ini termasuk konduktor plastik kaca kayu ini termasuk isolator ya yang tidak dapat menghantarkan listrik oke nomor 7 ini oh ini soalnya ketutup sedikit oke nomor 7 miss gambarnya tidak kelihatan ya Mbak Siti ya oh kelihatan rangkaian listrik dapat diatur penggunaannya tanpa mengganggu nyala bohlam lainnya dinamakan rangkaian A campuran B paralel maaf B sempurna C paralel D seri oke tepat sekali paralel ya karena walaupun paralel ini kita mau nambah berapa banyak bohlam lampunya nyalanya tidak akan terpengaruh ya beda dengan seri kalau ibaratnya kita pakai satu buah batu baterai kita pakai dua bolam lampu itu nyalanya masih bisa terang tapi kalau kita pakai tiga empat atau lima semakin banyak bolam lampu yang kita pakai kita ikut pasang nah itu nyalanya akan semakin redup oke kita lanjutkan ke nomor delapan pada saat menyetrum aki terjadi perubahan energi dari aki ya akumulator tadi A energi listrik menjadi energi kimia energi kimia menjadi energi listrik C energi gerak menjadi energi kalor D energi gerak menjadi energi listrik oke mbak Ningsi menjawab B yang lain bagaimana B juga mbak Mariam oke tepat ya jadi untuk aki dia perubahan energi kimia menjadi energi listrik kita lanjutkan setiap benda memiliki dua muatan ya tadi sudah saya jelaskan setiap benda itu memiliki muatan listrik ada dua muatannya yang mana A muatan penuh dan muatan sedang B muatan kanan dan muatan kiri C muatan positif dan muatan negatif D muatan on dan muatan off oke ini mbak Ningsi jawabnya A yang lain yang lain yang lain eh mbak Ningsi jawabnya tadi C ya maaf saya salah sebut C C oke tepat sekali ya nah diingat ya teman-teman ya kalau muatan positif itu nama lainnya adalah proton ya proton kalau negatif itu namanya elektron kalau ada orang bilang ini muatannya elektron artinya dia bermuatan negatif ini muatannya proton itu berarti muatannya positif oke saya lanjutkan ke nomor 10 perubahan energi pada kipas angin adalah A kimia ke listrik B gerak ke cahaya C gerak ke listrik D listrik ke gerak untuk kipas angin perubahan energinya yang D oke tepat sekali ya teman-teman ya yang D nomor 11 penggaris yang plastik ini maaf ya penggaris plastik yang digosok-gosokkan dengan kain wall dapat menarik potongan kertas karena A penggaris bermuatan listrik B kertas bermuatan listrik C terjadi gravitasi D gaya magnet pada kertas yang mana kira-kira teman-teman ketika kita menggosok-gosokkan tadi ini termasuk listrik statis contoh ya oke Mbak Siti jawabannya A oke tepat ya Omba Ermi C yang lain bagaimana Masri C oke nah untuk ini contoh penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada kain wall yang dapat menarik potongan kertas ini merupakan contoh dari terjadinya listrik statis atau ketidakseimbangan muatan dalam benda ya nah hal ini menunjukkan setiap benda itu memiliki muatan listrik karena yang digosok-gosokkan adalah penggarisnya ya jadi disini jawabannya yang tepat adalah penggaris bermuatan listrik kalau terjadi gravitasi jelas semua benda itu kalau di bumi pasti dipengaruhi oleh gravitasi juga ya tetapi kenapa kertas ini dapat menempel pada penggaris kan kalau kertas itu disobek-sobek kita taruh di meja terus setelah penggaris itu digosok-gosokkan ke rambut atau ke kain wall dia akan berubah menjadi panas nah setelah itu kita dekatkan dengan kertas sobekan tadi kertas itu akan nempel ke penggaris itu menunjukkan bahwa dalam penggaris dia memiliki muatan listrik ya bukan karena gravitasi ya oke contoh kalau karena terjadinya gravitasi itu contohnya kita sekarang ini kita tahu ya bahwa bumi itu bulat dia berputar pada porosnya nah kenapa ketika bumi itu berputar kok kita tidak jatuh ketika posisi kita di bagian bawah nah kenapa selain itu laut airnya kenapa tidak tumpah nah itu menunjukkan bahwa adanya gravitasi atau gaya tarik menarik bumi ya oke nomor 12 sumber energi listrik yang ukurannya kecil jadi di bawah ini merupakan sumber energi listrik yang ukuran energinya paling kecil itu yang mana A listrik B matahari C aki D baterai oke ini Mbak Hermi jawabannya D Mbak Siti C Mbak Ningsi D yang lain Masri D Mbak Naila D oke yang tepat baterai ya karena baterai ini merupakan elemen kering atau disebut dengan elemen primer dimana jika muatan listriknya habis dia tidak dapat diisi ulang kekuatan kering oke sebentar kekuatan kering nah kekuatannya kekuatan listriknya itu hanya mencapai 1, volt saja jadi kalau dibandingkan aki matahari di baterai ini kekuatan listriknya energi listriknya itu paling kecil oke saya lanjutkan nomor 13 ketika televisi disambungkan dengan arus listrik oh coba sekarang bagaimana Mbak Hermi ini saya sudah geser sedikit ini sudah oh sudah ketika televisi disambungkan dengan arus listrik maka akan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi berikut ini kecuali 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 ya jangan terkecoh dengan kata terkecuali berarti semua benar dan jawabannya itu yang salah ini Mbak Ningsi Abah ini suara ya ini maaf salah ketik oke nah teman-teman kita lihat ketika kita menyalakan TV ya ketika kita menyalakan TV nah apa yang terjadi nah disitu kita bisa mendengar suara bisa ya apakah TV itu bergerak ada yang digerakkan seperti halnya kipas angin mixer enggak oke nah apakah disitu ketika TV itu sudah menyala kita bisa melihat cahaya bisa bisa tidak cahayanya ada ya karena dia gambar berupa gambar ya nah oke nah ketika TV ini menyala ketika kita pegang apakah bisa merasakan panas kita akan panas nah karena disini ketika televisi disambungkan dengan arus listrik maka terjadi perubahan energi listrik menjadi energi di bawah ini berarti semuanya ini perubahan energi listrik pada TV karena listrik kecuali berarti yang tidak suara iya gerak tidak cahaya iya panas iya berarti jawabannya adalah yang gerak ya oke dua lagi nomor empat belas baterai dapat mengubah energi kimia menjadi C A energi listrik B energi gerak C energi mekanik D energi cahaya baterai energi listrik dia merupakan sumber energi elemen kering yang dayanya hanya bisa mencapai 1,5 volt oke yang nomor 15 berikut merupakan elemen basah berarti dia sumber ininya larutan energi listriknya itu berupa cairan karena dia merupakan elemen basah A baterai B aki C dinamo D radio yang mana yang tepat adalah aki karena dia itu zat kimia pada aki itu berupa cairan yang dia terdiri dari larutan asam sulfat H2SO4 encer yang diculupkan oleh timbal oke tidak apa-apa Mbak Irmi nah teman-teman sebenarnya ini masih ada ini ya masih ada isian singkatnya karena berhubung waktunya yang sudah selesai ini saya nambah sampai 10 menit kalau tidak 15 menit oke jadi nanti untuk isian singkatnya isenya nanti saya share di grup dijadikan tugas saja ya nanti ditulis tangan dan diisi jawabannya nanti bisa dikirimkan lewat inbox ke saya nanti saya akan share oke teman-teman sampai sini ada pertanyaan tentang materi kita energi listrik oke mumpung masih ada 4 menit setengah kalau ada yang bertanya oh mbak Siti insya Allah tidak ada miss tulisannya miring tidak kelihatan mau tidak tulis nanti nanti saya share aja mbak kalau nulis kayaknya terlalu lama masa miring oh mbak NG malah tidak ada oh di screenshot oke ada pertanyaan tidak teman-teman untuk pertemuan hari ini sama soalnya ya mbak ditulis tangan dengan soalnya ya nanti di foto saja nanti bisa dikirimkan ke saya iya mbak iya mbak nanti nulis oke kalau tidak ada pertanyaan saya tutup pertemuan hari ini terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir hari ini semoga yang saya sampaikan apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat ya kenapa mbak Hermi ini mbak Hermi nanti dulu ada apa ada yang mau ditanyakan saya belum salam mbak Siti mbak Siti sudah jawab salam dulu oke ini mbak Hermi nanti dulu tapi tidak ada ini saya lanjutkan ya terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya semoga tadi yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa selalu semangat belajar supaya selalu sukses ya dan semoga Allah selalu melindungi kita semua diberi kesehatan akhir kata saya tutup pertemuan hari ini terima kasih terima kasih banyak sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mungkin teman-teman yang masih ada kerjaan kalau seandainya ingin meninggalkan kelas terlebih dahulu tidak apa-apa saya persilahkan oke sama-sama mbak ya amin ya mbak Ningsi ya sama-sama terima kasih kembali ya terima kasih juga doanya mbak Maryam semoga teman-teman semua selalu sehat ya terima kasih terima kasih terima kasih